Bilar dibawa masuk ke ruang makan diajak bercerita sembari disuruh makan Hati Bilar sangat senang saat itu Merasa punya saudara sebagai tempat mengadu Dua hari Bilar menumpang tinggal di rumah saudaranya itu Namun apakah kalian tahu kejadian di hari ketika di rumah itu? Merantau, terhina, dan tersisi Cinta Sejati 24 Bilar bagian ke-27 Karangan Umar bin Khotab Cuba diam sejenak Beri aku kesempatan Untuk mengatakan yang ada di hati Inilah kisah pahit itu yang akan membuat air matamu jatuh dan berderai Di saat semua orang hanya bisa melihat secara subjektif Namun jauh di dalam sana sebenarnya hanyalah perspektif Cara memandang dan cara menilai Kayu itu tidak akan pernah menjadi arang kalaulah ia tidak terbakar Dan dia tidak akan menjadi abu seandainya api tidak lama membakar batangnya Seperti itulah hidup Tiada yang bisa kembali sedetik pun di saat kau telah melewatinya Tidak, tidak akan bisa Kau hanya bisa berjalan terus maju ke depan Ikhlaskanlah semua Seperti ikhlasnya ranting kehilangan satu dedaunan dari batangnya Dan seperti itulah hendaknya dirimu Aku masih ingat saat itu ketika pertama kali mataku tertuju kepada Lesti Ya, saat berada di lobi gedung Indosiar saat itu Hatiku berdesir Namun Saat itu aku bukanlah siapa-siapa Namun kenapa wajah Lesti selalu hadir di setiap ingatanku Entahlah, aku pun tidak tahu itu Ucap Bilar di dalam hati Satu malam telah Bilar lalui di rumah saudaranya itu di penjaringan Jakarta Barat Saat itu rasa rindu Bilar kepada bunda telah sedikit terobati Dikarenakan bisa menelpon bunda di saat itu Itulah lebaran pertama bagi Bilar di perantauan dan jauh dari bunda tercinta Hanya tetesan air mata yang ada saat itu ketika Bilar ingat semua kenangan bersama Dinda Dua hari sudah Bilar lalui di rumah itu namun ada sedikit yang mengganjal dalam hatinya Sepertinya ada yang tidak suka dengan keberadaan Bilar di rumah itu Entahlah, mungkin itu hanya perasaan Bilar saja Namun lama-lama Bilar mulai sadar Ternyata memang benar perasaan Bilar kali ini Sepertinya saudaranya memang tidak suka dengan keberadaan Bilar di tempat itu Dan hati Bilar semakin tak menentu Sinar matahari pagi lebaran ketiga ketika itu terang dan benderang dengan kejadian beberapa hari itu Akhirnya Bilar putuskan untuk pergi Keberadaan Bilar di rumah saudaranya itu nampaknya tidak seperti yang diharapkannya Berharap bisa bernaung di tempat saudaranya Ternyata malah dianggap mengganggu bagi mereka Akhirnya Bilar putuskan untuk pergi Pergin Bilar dari rumah saudaranya itu sangat menyedihkan Namun Bilar sadar akan keadaannya Memang itulah hidup Kejam dan sangat kejam Kau hanya disanjung di kalakaya Namun tak kalah kau miskin Kau hanya akan dihina dan tersisi Kejadian itu masih teringat sampai saat ini dalam memori Bilar Sejak saat itulah Bilar berdekat dalam hatinya Bahawasanya dia harus berhasil Namun Bilar tak pernah dendam Melalui sebuah tulisan lusuh dalam buku catatan Bilar Adalah saksi bisu akan keberdihannya saat itu Merantau dan terhina Tiada seorang pun yang memperdulikan nasib Bilar ketika itu Ya Allah masih panjangkah perjalanan ini Ubahlah nasib hidupku ini Ya Allah hijabahlah doaku ini Ya Allah sambil menangis Bilar berdoa dengan penuh harap Jangan pernah kau katakan tidak Sayang kepadaku Lebaran tahun 2014 ketika itu telah dilalui Bilar Sendirian di Puri Mandiri Penjaringan Dalam kesendirian Bilar hanya bisa tabah bertahan dari secerca harapan Terkadang Bilar bermenung sendiri mengingat semua yang telah terjadi pahit Namun terkadang manis untuk dikenang dan indah untuk diceritakan Waktu cuti lebaran habis Sekarang Bilar muda kembali melengkahkan kakinya berjuang dengan garis takdir Kembali ke home production tempat Bilar bekerja dengan jabatan Hanya sebagai asisten operator home production tersebut Hari-hari dilalui dengan penuh suka dan duka Harapan Bilar ketika itu hanyalah satu Ingin membahagiakan bunda tercinta Lelah dan letih dan terkadang bergelimang dengan penderitaan Itulah Bilar saat itu Berjalan keluar rumah itu kaki serasa gontai Pemandangan terasa kabur Dan badan terasa oleng Namun Bilar tetap berdoa di dalam hati Ya Allah Kemana harus aku langkahkan kaki ini ya Allah Hanya engkau yang ada di dalam hatiku saat ini ya Allah Yang lain tiada yang peduli Aku lelah ya Allah Dan aku telah putus asa Perantauanku ini serasa sangatlah berat Terhina dan tersisi Aku telah berusaha dengan tegar dan sabar ya Allah Berikanlah aku sedikit kebahagiaan Di saat ribuan penderitaan Yang telah aku jalani di sini Aku hanya meminta sedikit ya Allah Agar aku bisa tersenyum Kabulkanlah ya Allah Kabulkanlah Ujar Bilar sambil menelan tangisnya Jatuh ke dalam hati Kau hanya melihat kebahagiaan Bilar di saat ini Dimana semua mata telah tertuju kepadanya Di saat kesuksesannya di atas awan Namun apakah kau pernah mendengar kisah baik ini? Apakah kau pernah ingin mencari tahu perjuangannya? Penderitaannya? Lika-liku hidupnya? Kampung halamannya? Saudara-saudaranya? Teman-temannya semasa kecil? Buku kesukaannya? Rumah kos pertamanya di perantauan? Teman pertamanya di Jakarta? Atau siapakah itu kakak? Aku yakin kalian tidak tahu Atau tidak mau tahu bukan? Makanya Bilar pernah berkata Kebanyakan orang mau berada di atas Namun tidak pernah mau untuk mendaki Renungkanlah perkataan Bilar ini Tulis Umar bin Khotab Inilah kejadian yang tersimpan di balik senyum yang indah dari Bilar saat ini Pahit dan sangatlah pahit untuk diceritakan Namun sangat indah untuk dikenang Banyak orang yang mengaku saat ini mengidolakan Bilar Menyanjung dan memujanya di setiap hari Memandang hanya subjek Tapi tak pernah melihat secara perspek Cara memandang Dari sudut mana mereka memandang Tapi sekali lagi itulah hidup Kau hanya dipuja tak kalah kaya Disanjung tak kalah ada Semua orang akan berbondong-bondong membela dirimu Menjadi fans atau menjadi penggemar Namun di saat kau tak siapa-siapa Atau kau sempat tergelincir Jatuh Maka di saat inilah semua orang berpaling Menghina Dan meninggalkan dirimu Seperti kata pepatah gara-gara nila setitik Maka rusaklah susu sebelanga Ya, itu benar Tapi bagiku itu adalah salah Kenapa kau tidak mencoba mengangkat nila yang setitik itu Sehingga susu sebelanga masih utuh Saratnya hanya satu Jangan pernah kau aduk susu sebelanga itu Di saat nila jatuh setitik Inilah yang ku maksud menilai secara perspektif Bukan subjektif Kenapa aku berkata seperti ini Karena ada sebuah kalimat di dalam buku catatan Bilar Yang sangat mengganjal perasaanku di saat menuliskan kisah ini Apa yang ditulis Bilar ini aku yakin benar adanya Dan inilah isi tulisannya Aku takut orang-orang mencintaiku nanti suatu saat Karena hartaku, jabatanku, dan kepopuleranku Bagiku mereka hanyalah pendusta Dicatat oleh Bilar Lebaran ke-5 tahun 2014 Dikutip dari buku catatan harian Bilar Jangan pernah kau katakan tidak Sayang kepadaku Walau waktu berhenti berputar Saksikan cinta sejati 24 Bilar Bagian ke-28 pada video selanjutnya Salam manis Terima kasih Sampai esok pagi mata hari tak lagi bersinar Sampai esok pagi mata hari tak lagi bersinar Sampai esok pagi mata hari tak lagi bersinar